Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, juga saudara yang menyaksikan dan bersama-sama beribadah di rumah masing-masing secara online. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa memulai ibadah on-site di gedung gereja walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas untuk para pelayan Tuhan. Tapi saya percaya kita yang datang sehat pulangnya juga sehat, bahkan kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bahagia di Tengah Problema. Yaakobus 1 ayat 2-4 berkata demikian. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya percaya kita semuanya merindukan kebahagiaan dalam hidup ini. Apa gunanya kita memiliki umur yang panjang tapi hidup dalam kepaitan, hidup dalam kepedihan, hidup di dalam permusuhan satu dengan yang lain. Tetapi pertanyaannya apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan itu? Saya membaca kamus besar bahasa Indonesia untuk menemukan definisinya. Bahagia menurut kamus artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bebas dari segala yang menyusahkan. Dan karena bahagia erat hubungannya dengan damai sejahtera, saya juga menyelidiki kata damai. Yang artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Sejahtera juga bermakna aman, sentosa dan makmur. Selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Intinya kebahagiaan artinya tidak ada problema. Semuanya aman dan nyaman. Jika itu definisinya mana ada di dunia ini kondisi yang aman, nyaman, makmur, tidak ada problema. Berarti kalau lihat definisi ini kebahagiaan adalah sesuatu yang tampaknya mustahil kita bisa alami. Beberapa orang juga menganggap kebahagiaan artinya banyak uang. Kebahagiaan artinya sukses di dalam karir. Kebahagiaan juga artinya ketenaran. Tapi benarkah demikian? Jika kebahagiaan adalah ketenaran, banyak uang dan karir yang hebat. Maka ternyata banyak pengusaha yang sukses. Dan juga banyak artis yang ternama, yang followernya di Instagram bisa sampai jutaan orang. Nyatanya tidak bahagia. Beberapa bahkan mati bunuh diri. Sudara, rupanya pandangan dunia tentang kebahagiaan sangat berbeda dengan pandangan Alkitab tentang kebahagiaan. Kalau dunia menganggap kebahagiaan adalah tidak ada masalah. Justru Alkitab memandang kita masih bisa tetap berbahagia ketika ada problema. Bila kita melihat kesulitan adalah proses untuk membentuk karakter kita menjadi lebih serupa seperti Kristus. Alkitab tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu akan menghasilkan ketekunan dan itu akan menyempurnakan engkau. Engkau akan memiliki buah yang matang. Dari ayat ini saya memahami bahwa ternyata yang penting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi kepada kita. Masalah-masalah luar yang datang mendera kita misalnya. Tetapi yang penting adalah respon kita terhadap apa yang terjadi. Bukan luarnya tapi dalamnya. Responnya, sikapnya, reaksinya. Aksi yang negatif boleh saja datang. Tapi reaksinya harus selalu positif. Habakkuk pernah berkata, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi, dalam kandang. Namun aku akan beria-ria di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepada aku. Orang yang kebahagiaannya ditentukan oleh hal-hal luar lahirnya. Ketika dia melihat semuanya berjalan secara negatif, Dia pasti akan kehilangan kebahagiaan. Tapi kalau andalan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Dalam segala situasi kita tetap bisa berbahagia di dalam dia. Siapa yang setuju? Mari kita berikan tebuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Teringatlah saya seorang hamba Tuhan namanya Matthew Henry. Satu kali dia pergi ke kota untuk membeli buku rohani. Waktu dia mau bayar, dia kaget ternyata dompetnya dicopet orang. Dia tidak jadi beli, dia pulang ke rumah dan dia berdoa. Tuhan hari ini saya kecopetan. Tapi saya tetap bersyukur. Karena yang pertama, cuma dompet saya yang dicopet. Nyawa saya masih utuh. Kedua, saya bersyukur karena baru sekali saya kecopetan. Tidak terus-terusan. Dan yang ketiga, yang paling saya syukuri. Untung saya yang dicopet. Bukan saya yang jadi tukang copetnya. Artinya apa? Aksi yang negatif bisa datang, Tapi pilihan yang dia buat adalah respon yang baik. Perkara-perkara yang datang di luar tidak menyenangkan. Tetapi aku memilih untuk tetap bersyukur, bersuka cita di dalam segala keadaan. Karena itulah di dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus berkata, Bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersuka citalah. Saudara tahu pada waktu dia ngomong suka cita ini, Dia bukan sedang berada di pinggir pantai, Sambil santai dan makan sate. Tapi dia berada di dalam penjara karena pemberitaan incil. Tapi kenapa dia bisa berkata bersuka citalah, Walaupun kondisinya tidak nyaman. Karena ayat 7 dia bilang, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kalau dipikir secara logika tidak masuk akal, Masa situasi seperti ini bisa damai, Bisa suka cita, Bisa bahagia. Tapi kalau kita selalu memandang kepada Tuhan, Melihat perkara yang kekal, Ada damai di tengah badai yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus menghayati betul kebenaran ini. Karena ketika dia sedang berada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, Diterpa oleh angin badai yang luar biasa, Yang lain ketakutan hampir mati berteriak menjerit-jerit. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidur di buritan. Saudara, ini bukan damai karena tidak ada badai. Ini damai di tengah badai. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena dia tahu Bapak Sorgawi memelihara dia dengan sempurna. Kalau belum waktunya Tuhan, Saya mau katakan selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita. Seribu bisa rebah di sebelah kiri, Sepuluh ribu rebah di sebelah kanan, Kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Saudara, kita harus percaya Bapak Sorgawi mengendalikan semuanya. Sehingga kita bisa tetap tenang, teduh, berbahagia di tengah badai kesulitan. Pertanyaan pentingnya sekarang bagi kita yang berada di dalam masa pandemi semacam ini. Bisakah kita berbahagia ketika krisis kesehatan karena COVID-19, Ketika krisis ekonomi, ketika krisis sosial sedang melanda dan mencengkram dunia? Bagi dunia jawabannya tidak bisa. Karena bahagia artinya tidak ada problema. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, Bisakah kita berbahagia di tengah masa pandemi ini? Jawabannya adalah tegas. Ya. Kalau kita yakin kebahagiaan sejati itu bisa kita alami melalui empat hal ini. Yang pertama, kebahagiaan sejati dialami bila kita bisa bersyukur. Kondisi luar mungkin tidak terlalu nyaman. Tapi kalau kita tetap bisa bersyukur, kita tidak akan kehilangan kebahagiaan. Amin saudara. Satu tesor nikah 5 ayat 18 berkata, Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena segala hal. Bedakan hal ini. Kita tidak mengucap syukur karena dirampok orang. Kita tidak mengucap syukur karena usahanya bangkrut. Kita tidak mengucap syukur karena sakit keras. Kita mengucap syukur dalam segala kondisi. Walaupun saya sedang mengalami kesulitan, penyakit, tantangan, Masalah dalam situasi itu. Ketika aku tetap bergantung kepada Tuhan. Aku tetap bisa bersuka cita dan mengucap syukur. Saudara-saudara. Orang yang bersyukur artinya bisa menerima situasi yang buruk. Tanpa kehilangan harapan. Ini seperti yang dialami Ayub ketika 10 anaknya mati seluruh hartanya habis. Dia berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yusuf mengalami perlakuan tidak nyaman selama 13 tahun. Dijual sebagai budak di Mesir. Difitnah oleh istri Potiphar. Masuk ke dalam penjara. Tetapi dalam kejadian 50 ayat 20. Ketika dia ketemu dengan saudara-saudara yang telah merugikan dia. Dia berkata memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Kalau kamu tidak jual aku saudara-saudaraku ke Mesir ini. Aku tidak bisa menjadi raja muda di sini. Aku tidak bisa menolong kamu. Jadi dibalik segala perkara yang tampaknya buruk. Ketika kita belajar bersyukur. Kita akan melihat Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Orang yang bersyukur adalah orang yang tetap yakin. Bahwa ketika dia berjalan di dalam terowongan yang gelap sekalipun. Dia yakin bahwa di ujung sana ada sinar yang akan menerangi. Ada masa depan cerah yang Tuhan masih siapkan. Saudara, orang yang bahagia itu bukanlah orang yang selalu tersenyum. Selalu tertawa-tawa setiap hari. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menerima kenyataan yang pahit. Seperti Ayub, seperti Yusuf tadi. Menerima kenyataan pahit. Bahkan dia bisa mengolah kehilangan dan kegagalan menjadi sesuatu yang bermakna di dalam kehidupannya. Saudara, yang berat itu sebetulnya bukan kenyataan. Tapi tidak bisa menerima kenyataan. Kalau misalnya ada orang diputusin sama pacarnya. Waduh, ini kenyataan yang pahit. Dia nangis terus. Dia malah mau mati, bunuh diri. Bukankah itu lebih menyakitkan? Tapi walaupun dia hancur hati, pedih hati karena diputusin pacarnya. Atau usahanya gagal. Dia bisa nangis, dia bisa sedih untuk sementara waktu, sebentar. Tapi move on. Dia harus bergerak maju. Karena dia tahu bahwa tidak selamanya kesulitan itu ada. Tuhan tetap memberikan masa depan yang baik bagi setiap orang yang percaya. Thomas Alva Edison dikenal sebagai orang yang mengalami ratusan kali kegagalan. 999 kali gagal di dalam usaha menemukan bola lampu pijar. Hanya sekali yang berhasil. Tapi dia tidak putus asa. Dia bilang, saya sekarang tahu ada 999 cara yang tidak berhasil. Tapi saya sudah menemukan satu cara di mana saya bisa berhasil. Saudara apapun kondisi kita, belajarlah bersyukur. Orang yang bersyukur hatinya akan puas, batinnya akan damai. Walaupun uang, harta, dan popularitas tidak dia miliki. Taukah saudara bahwa menurut persatuan bangsa-bangsa, ini sudah beberapa tahun, negara yang dianggap paling bahagia di dunia adalah Finlandia. Finland dengan ibu kotanya Helsinki. Tahun lalu saya pergi ke sana. Karena mereka mengukurnya dari berapa kekayaan mereka. Berapa GDP. Berapa pendapatan per kapita. Bagaimana kesehatan masyarakat. Bagaimana level korupsi yang rendah ada di sana. Tapi tahukah saudara, ada sebuah negara di Asia yang sudah bertahun-tahun dianggap sebagai negara yang paling berbahagia. Di Asia bahkan ada yang menganggapnya di dunia. Dan cara penghitungannya berbeda dengan yang dilakukan oleh PBB. Tidak mengukur berapa kekayaan orang. Pemerintah yang melakukan angket, survei, dan menyatakan apakah mereka bahagia. Dan ternyata 91 persen dari penduduk negara itu mengatakan mereka bahagia, bahkan sangat bahagia. Yang dihitung bukan GDP per kapita, Gross Domestic Product. Tapi GNP Index, yaitu Gross National Happiness. Jadi di sana itu ada pelayanan ministri untuk menyelidiki apakah orang bahagia, happy enggak di negara tersebut. Butan adalah negara tersebut. Terletak di pegunungan Himalaya, dan mereka tidak mengukur kebahagiaan dari kekayaan, tidak mengukur kesuksesan itu dari berapa banyaknya uang yang dihasilkan dalam bisnis. Tapi apakah bisnis ini bisa digunakan untuk menolong orang lain atau tidak? Bisa bantu yang kekurangan? Tidak. Mereka adalah negara yang memiliki rasa persaudaraan yang sangat baik, rukun, tidak ada diskriminasi. Mereka memiliki kecintaan kepada alam, tidak suka membabat hutan, merusak lingkungan. Dan mereka adalah negara yang sangat menekankan atau menjunjung tinggi kesederhanaan di dalam hidupnya. Dari sini saya belajar satu hal. Bahagia itu ternyata sederhana. Jangan dibikin ribet. Bahagia itu bukan berarti kalau kita punya baju bagus, mobil mewah, tas mewah, sepatu branded. Tetapi bahagia itu adalah kalau kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk hidup dan bisa menikmatinya. Bisa mengucap syukur. Kalau hari ini kita bisa bernafas, masih bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan baik. Belajarlah bersyukur kepada dia. Karena itulah kunci dari kebahagiaan. Siapa yang setuju dengan saya? Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua, kebahagiaan sejati itu tetap kita bisa miliki, bahkan di tengah problema, bila kita bisa mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11 dan 12, Paulus berkata, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Paulus berkata, Aku pernah kenyang, hidup dalam kemewahan. Aku juga pernah hidup di dalam kekurangan. Tetapi aku tetap bahagia. Karena aku sudah menemukan kuncinya. Belajar mencukupkan diri. Hidup berpada dengan apa yang ada. Tidak besar pasak daripada tiang. Kalau pendapatan kita 10, pengeluaran kita 20, itu tidak bertobat namanya. Pendapatan kita 5, pengeluaran kita 4, masih ada sisanya. Satu untuk menabung. Maka itu artinya bertobat. Jadi bahagia itu bukan karena harta yang berlimpah. Tapi bisa mencukupkan diri kita. Bisa berkata, Enough is enough. Tidak serakah. Saudara tahu, salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar adalah rasa tidak puas. Walaupun gaji saudara 10 kali lebih besar daripada gaji temanmu. Tapi kalau engkau merasa selalu tidak puas, serakah, engkau tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Tapi walaupun kita hidup sederhana, berkecukupan, gaji orang mungkin 100 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada gaji kita. Tapi kalau kita bisa bersyukur dan mencukupkan diri, saya jamin kebahagiaan ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Kita ini enjoy life. Kalau kita tidak suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi begitu kita membandingkan diri kita, aduh kita rasa kenapa ya dia lebih kaya, lebih diberkati daripada saya. Jadi kalau saudara yang suka mengamati-ngamati Facebook orang lain, Instagram orang lain, wah dia punya sepeda Brompton 100 juta, kok saya sepedanya karatan semua ya. Saudara sekalian, kalau kita pikir, wah orang lain kok sekarang ini masih bisa jalan-jalan ya, ada yang ke Bali, kemana. Saya sudah empat bulan terkurung di rumah, mulai kita iri, itu sumber ketidakbahagiaan. Mati ini tuh Facebook, gak usah punya akun di Instagram, kalau saudara hatinya model semacam itu. Jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Tiap orang punya berkat yang berbeda. Tiap orang juga punya masalah yang berbeda. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin saudara. Nah, hari-hari ini kita harus membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kebutuhan hidup itu esensial. Misalnya, makanan itu esensial, itu kebutuhan hidup. Tetapi gaya hidup, makan harus di restoran mewah, harus yang harganya mahal, maka itu adalah opsional. Yang penting itu adalah yang esensi, bukan yang opsional. Yang esensial itu yang harus ada. Yang tidak boleh, tidak ada. Tapi kalau yang opsional, kalau ada boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya rasa hari-hari ini, kebutuhan makan, kalau kita bisa makan, bisa hidup, bisa bersyukur, itu esensial. Bangun rumah, gedein pabrik, itu opsional. Tidak harus dikerjakan pada masa ini. Saudara-saudara, kan itu mari kita belajar hidup hemat, belajar menabung dari apa yang ada. Saya percaya, bahwa penghasilan kita, akan selalu bisa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tapi tidak akan pernah bisa mencukupi gaya hidup kita. Kita berkata, Filipi 4 S19, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan, kemuliaannya, di dalam Kristus Yesus. Kalau itu keperluan, kebutuhan, Tuhan akan suplai, dengan kayanya, dengan limpahnya, dari sorga. Tapi kalau keinginan, apalagi yang enggak ada habis-habisnya, Tuhan tidak janji, untuk bisa memenuhkan semua keinginan saudara, yang berlebih-lebihan. Karena itu adalah gaya hidup. Saudara, mari kita hidup berpada dengan apa yang ada, yang penting kebutuhan hidup, dan bukan gaya hidup. Belajar mencukupkan diri, dan dalam kaitan ini ada satu poin yang sangat penting. Bukan hanya belajar mencukupkan diri, hemat dan menabung, tetapi kisah Rasul 20 ayat 35, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang tidak dicatat dalam kitab Injil, tapi dicatat oleh Lukas di dalam kisah para rasul. Adalah terlebih bahagia, memberi daripada menerima. Saudara, ini yang Tuhan katakan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Pada masa kesulitan ini, coba engkau lihat orang-orang yang lebih menderita daripada kita. Ulurkan tangan, mungkin memberi makan siang, memberi sembako, memberikan bantuan. Saudara akan rasa kebahagiaan itu mengalir, karena kita bisa menjadi saksi daripada kasih Kristus. Apakah kita bisa bahagia di tengah problema? Ya, bila kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, dan bila kita bisa mencukupkan diri, bahkan bisa memberi. Yang ketiga, kebahagiaan sejati akan dialami oleh orang yang bisa mengampuni. Orang yang menyimpan dendam, sulit bahagia. Orang yang belajar mengampuni dan memaafkan, hatinya akan pelong, luas, dan dia akan mengalami kebahagiaan. Dalam Masmur 32, ayat 1, Firman berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dalam Matius 6, Yesus mengajar dalam doa Bapak kami, dan ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab, jika kamu mengampuni kesalahan orang, kesalahanmu akan diampuni oleh Bapak Sorgawi. Tapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, kesalahanmu pun tidak akan diampuni oleh Bapak Sorgawi. Sudara dari ayat ini, jelas, kita melihat bahwa, orang yang bahagia adalah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Sudara percaya dosamu sudah diampuni oleh Tuhan? Ketika kita beriman bahwa Yesus adalah juru selamat kita, segala dosa, segala kutuk sudah ditanggung oleh Yesus, dan pengampunan itu mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan sejati, pengampunan sejati, harus dibagikan kepada orang lain. Dan wujudnya bahwa kita benar-benar diampuni Tuhan adalah, kalau kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, itu adalah tanda yang jelas, bahwa kita tidak pernah menerima kasih Allah. Sebab orang yang menerima kasih Allah, dia bisa menyalurkan dengan cara mengampuni orang lain. Tapi orang yang memegang kesalahan orang lain, dan tetap bertekad untuk membalas dendam, adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih Allah. karena Roma 5 ayat 5 berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau roh kudus menjamah kita, wujud yang paling nyata adalah kasih Allah akan mengalir dalam hidup ini. Apa cirinya orang penuh roh kudus? Apa cirinya orang benar-benar lahir baru? Bukan sekedar berbahasa roh, Tetapi Alkitab berkata, kasih Allah dia alami, dan kasih Allah dia bisa salurkan kepada orang lain. Jadi kalau engkau masih menyimpan dendam, tidak mengampuni orang lain, jangan-jangan itu adalah tanda yang jelas, bahwa engkau sendiri tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Tidak pernah menerima kasih Allah. Tidak pernah lahir baru. Saudara bukalah hatimu, supaya Tuhan sungguh menjamah dan mengubah hidup kita. Dalam Matius 18, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang raja, yang melihat ada hambanya yang berhutang 10 ribu talenta, tapi karena belas kasihan dia mengampuni. Tetapi ketika hamba ini dibebaskan, dan dia lihat ada temannya yang hutang 100 dinar saja, dicekek dimasukkan dalam penjara, sampai dia bisa melunasinya. Sehingga raja itu menjadi sangat marah, dan menangkap orang itu, dan orang itu disiksa oleh para Algojo. Saudara tahu menurut Kamus Alkitab, satu talenta itu 6 ribu dinar, pada upah orang kerja sehari pada waktu itu cuma satu dinar. Jadi kalau setahun itu 300 hari kerja, berarti 6 ribu dinar dibagi 300 dinar, sama dengan 20 tahun kerja. Satu talenta adalah upah orang kerja 20 tahun. Kalau 10 ribu talenta, upah orang kerja berapa tahun? 20 dikali 10 ribu, 200 ribu tahun. Jadi kalau dia kerja rodi, untuk melunasi hutangnya harus 200 ribu tahun. Tidak mungkin artinya, karena tidak ada orang yang hidup sepanjang itu. Kenapa Tuhan pakai contoh ekstrim ini? Dia ingin menunjukkan, dosamu begitu banyak, tidak mungkin diampuni oleh amal kebaikanmu, tapi aku mengampuni kamu karena anugerah, karena kasih karunia. Tapi ketika kita lihat ada orang yang cuma utang 100 dinar, mungkin upah orang kerja hanya 4 bulan, kita masukkan di dalam penjara. Bukankah kita orang yang sangat jahat? Jadi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, kita adalah orang yang tidak sadar betapa banyaknya dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan. Sehingga dia disiksa oleh para Al-Gojo. Orang yang menyimpan kepahitan, dendam tidak akan pernah bahagia. Dia akan gelisah, dia akan sakit-sakitan. Benci sama tetangga, bisa migren. Berantem sama mertua, bisa sakit jantung. Suka jelek-jelekin pendeta, bisa kanker. Bahaya saudara sekalian. Karena itu kalau saudara mau bahagia, belajarlah memberi maaf, belajarlah melepaskan pengampunan. Bahagia terjadi bukan karena kita tidak pernah bertemu dengan orang yang menjengkelkan dan mengecewakan, tapi bisa memaafkan mereka. Manusia sulit itu makin lama makin banyak. Pernah ketemu orang sulit? Saudara baik sama dia, dia jahat sama saudara. Saudara doain dia, dia fitnah kita. Sampai kita bingung, ini orang maunya apa? Dan kita pikir ini alat setan ini. Tapi ternyata dia, manusia sulit itu bukan alat setan, alat Tuhan. Untuk membentuk karakter kita, supaya lebih sabar, lebih pemaaf, lebih mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan biasanya manusia sulit di mana-mana cirinya sama. Panjang umur, saudara. Sehingga kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi. Lalu mungkin saudara berkata, Tuhan kenapa orang model gini gak mati-mati ya. Yang baik-baik kok cepat mati. Yang jengkel ini panjang umur. Karena dia alat Tuhan untuk memproses kita. Supaya karakter kita yang tidak baik disingkirkan. Karena kita belajar berespon yang positif. Yesus, saya tahu dia orang yang paling bahagia di dunia. Tapi ketika dia disalib, dia belajar mengampuni orang yang menyalibkan dia. Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan orang yang menderita bagi Kristus bukanlah orang yang tidak berbahagia. Para rasul ketika dianiaya dan kemudian diancam untuk tidak bisa memberitakan injil lagi. Mereka pulang. Setelah dilepaskan, dan kita berkata, mereka bergembira. Karena mereka dianggap layak menderita bagi Kristus. Respon kita seperti Yesus miliki. Ampunilah mereka. Saudara, kalau ada kepahitan dalam hatimu, tinggalkan. Karena itu akan merugikan kita. Dan yang terakhir, kebahagiaan sejati bisa kita peroleh bila kita bisa mengenal Tuhan. Dalam Yeremia 9, E23, Firman berkata, jangan orang bijaksana bermegah, artinya membanggakan kebijaksanaannya. Orang kuat, jangan membanggakan kekuatannya. Orang kaya, jangan bermegah, jangan membanggakan kekayaannya. Tapi kalau saudara mau bangga, karena satu hal ini, karena engkau mengenal Tuhan. Jadi orang yang bahagia adalah, bukan kenal presiden, bukan kenal konglomerat, tapi mengenal Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan adalah kunci kebahagiaan? Karena mengenal Tuhan, menyebabkan kita mengalami hidup yang kekal. Yohanes 17, E3, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, yang telah engkau utus. Mengenal Tuhan, mendapatkan keselamatan kekal, kerajaan sorga yang baka, baga kita sekalian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi akhirnya dia mati binasa. Saudara, boleh jadi konglomerat paling kaya di Indonesia, tapi gak percaya Yesus mati masuk neraka. Apakah itu kebahagiaan? Tentu bukan. Lukas 10, E20, jangan bersuka cita, karena setan-setan tunduk kepadamu, tapi bersuka citalah, karena namamu tercatat, terdaftar di dalam sorga. Saudara, percayalah kepada Yesus, bukalah hatimu untuk menjadikan dia sebagai Tuhan Juru Selamat, khususnya bagi saudara yang mengikuti ibadah online ini, kalau engkau takut mati, takut akan masa depan, saya mau tawarkan Yesus Kristus adalah solusi untuk masalah kehidupanmu, karena ketika engkau mengenal Yesus, engkau dijamin memperoleh hidup kekal, sampai selama-lamanya, karena dia telah mengampuni segala dosa, dengan menanggungnya di atas kayu salim. Dan tahukah saudara, orang yang sungguh mengenal Yesus, dan mengasihi Yesus, tidak akan berdiam diri, dia akan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Paulus adalah orang yang berbahagia, walaupun di dalam penjara, karena ia tetap bisa memberitakan Injil. Dia pernah berkata, justru karena aku di penjara ini, aku bisa memberitakan Injil, dan semua orang tahu bahwa, aku di penjara karena Kristus. Bahkan akhirnya, kepala penjara Filipi, itu diinjili dan bertobat. Kalau Paulus tidak di penjara, karena pemberitaan Injil, bagaimana dia ketemu dengan kepala penjara, dan keluarganya memberitakan Injil, sampai mereka dibaptis. Saudara-saudara, jadi, kita akan mengalami kebahagiaan, bukan kalau makan enak, tidur nyaman, kalau mobil mewah, bukan itu yang paling utama. Tapi kalau kita bisa memberitakan Injil, 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus berkata, celakahlah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Kalau orang yang tidak memberitakan Injil celaka, berarti orang yang memberitakan Injil, bersuka cita. Kamulah mahkota kemenggahanku, mahkota sukacitaku. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat, yang pernah dia injili, dan akhirnya bertobat. Saudara, betapa sukacita, kalau kita bisa memberitakan Injil, apalagi melihat jiwa-jiwa dituai, artinya bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu sukacitanya tidak bisa dibayar, dengan uang berapapun harganya. Bukankah di tengah pandemi ini, ada banyak orang yang khawatir dan takut mati. Mereka membutuhkan kabar baik, dan kabar baik hanya datang dari Injil Yesus Kristus. Maukah saudara menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Kenallah Yesus dan perkenalkanlah Yesus kepada banyak orang. Saya percaya kebahagiaan sejati akan kita alami. Yang pertama, kalau kita bisa bersyukur. Yang kedua, kalau kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ketiga, kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir, kalau kita bisa mengenal Tuhan, dan memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.